Bu, izin Bu, bisa diceritakan Bu mulai dari awal ya, mungkin yang beberapa pemegang medsos belum yang ada ditahu dan ada juga yang belum ya Mungkin bisa diceritakan mulai dari awal perjalanan Bu Kita tentang medsos, kita berdua masuk ke dunia sosmed Perjalanan Ibu ya sama si Bapak, mulai dari perkenalanan Oke, perkenalkan nama saya Ana Amalia dan ini suami saya, MN Hidayat Dan kami sudah menikah tahun 2018 Desember lalu Ceritanya kita dijodohkan oleh orang tua saya Dan pada akhirnya kita menikah tahun 2018 13 Desember ya Pak Dan Alhamdulillah yang awalnya misalkan kita gak niat untuk menikah gitu kan Karena perbedaan kita yang sangat jauh Tapi dengan izin Allah, pada dulu kita bisa saling menerima satu sama lain Yang pada akhirnya sering kita bilang di sosial atau di hidup kita bahwa selama dua bulan kita saling melengkapi saling menenal dan pada akhirnya saling menerima Nah dulu pas saya nikah, suami saya itu kepala desa Setahun menikah intinya tuh saya menemani suami menjadi kepala desa selama satu tahun menjabat Sampai 2020 dan pada 2020 suami saya nyalon lagi tapi gak dapet Akhirnya kan pasti tau lah kalau namanya nyalon kepala desa uang banyak keluar modal dan ini gitu Akhirnya kita benar-benar terpuruk dan suami saya bingung terpuruk secara moral, mental dan juga ekonomi gitu kan Saya juga bingung disini belum bisa kerja karena biasanya saya kerjanya di Ciamis, ngajar, tapi kan dari sini jauh Akhirnya tiba-tiba pokoknya selama setahun kita gak ngerjain apa-apa Kita diem aja di rumah paling kempun, ke sawah, kayak gitu Tapi saya selalu mati suami, terus tiba-tiba aku saya magang hape Kok eh saya punya youtube, pas itu masih satu ya subscribe-nya Oh yaudahlah bismillah saya jalanin dulu Karena dulu kan lagi naik-naiknya tuh youtube kayak Atta Halilintar dan lain-lain tuh pada booming banget kan Akhirnya saya gak youtube, untuk awal-awal kontennya masih tentang skripsi ya Skripsi, kemudian saya reaction Dan pada akhirnya saya mutusin untuk bikin video niat awalnya tuh gak untuk disebar luaskan ya Untuk di share ke grup Karena teman-teman saya gak tau kalau saya udah nikah Jadi saya tuh setahun lah merahasiakan pernikahan dengan suami Akhirnya saya share ke grup Terus teman-teman, oh yaudah ya ngepublikan aja di youtube Akhirnya saya, kan di youtube itu bisa publik, bisa privasi gitu kan Akhirnya soalnya saya kasihkan ke teman-teman, saya publikan Gak ada yang nonton tuh awal-awal Terus saya kajak suami, Pak yuk kita bikin video pas makan Kata suami saya, ah gak mau, untuk apa mau Udah tua, gak bisa ngomong bahasa Indonesia Terus katanya emang dibayar Tentukan kepala desa juga harus ada SK Ini gimana masa dibayar Tenang Pak, dibayar kata saya Nah untuk awal-awal, suami gak bisa dan gak mau ya Tapi terus berjalan pelan-pelan Saya juga gak, apa ya ibaratnya pengen ngebuktiin ke orang-orang Bahwa suami saya tuh bukan orang yang bodoh Karena sering banget dibilang kepala desanya Katanya gini-gini gitu, kurang baik gitu kan Saya pengen nunjukin bahwa suami saya juga bisa Karena lo bisa kan terbiasa dan saling melengkapi dengan isai Akhirnya kita gak upload lah selama 4 bulan tuh gak ada yang nonton Apalagi 1, 2 gitu kan Tapi saya selalu yakin, pokoknya bismillah Tahun 2020 kita Youtube yang harus berkembang Dan pada ruangnya tiba-tiba Saat video yang keberapa kayak gitu ya Ada dari Manajernya Bunda Ashanti Eh no, Aurel Melkor katanya Ini dengan teh anak Iya saya sendiri menggunakan dengan siapa gitu kan Nah kami dari Jakarta Kita gak percaya ya Karena kita kan nanti kamu Bohong-bohong Akhirnya kita abaikan Beberapa hari kemudian Kirim lagi voice note Kemudian video call dengan beliau Dan lihatnya Bunda Ashanti Akhirnya kita percaya gitu Dan kayaknya 3 hari kemudian Kita berangkatlah ke Jakarta Dari situ Alhamdulillah Dari mulai kita ketemu Bunda Ashanti Dan keluarga Youtube kita naik Kita pulang Langsung banyak endorse Nah untuk awal-awal dulu Youtube aja Walaupun di Youtube itu banyak banget Apa ya Nah ya Hal-hal negatif Oh nikah Yang mudah banyak tuh Pasti karena harap Pasti karena mungkin kamu hamil duluan Banyak banget Hal-hal negatif yang terjadi Itu ke perempuan gitu ya Walaupun mereka gak tau Apa yang sebenarnya terjadi Tapi setelah dari itu Kita mulai belajar Selama 2 tahun kita Youtube aja ya pak Kita Youtube Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai terbangun rumah ini Berkat hakikatnya dari Allah Insya Allah Dari Ibu Cuma Kemudian 2 bulan kemudian Kita dipanggil lagi sama Salah satu station TV ya Ada Sudah Alhamdulillah Makin naik Pulang lagi Beberapa tahun Intinya 2020 Kita ke Bunda Ashanti 2020 Kita ke salah satu station TV 2021 Ke TV lagi 2002 Kita alhamdulillah dipanggil sama Sultan Apa ya Saya lupa Sultan Serang Kayak itulah Dan dari situ Kalau dari Di TikTok Instagram Sama Snack Video Baru Jalan 6 bulan ini Jadi dulu awal-awal Di Youtube Ya gitu Dan Alhamdulillah Udah menghasilkan Ya masih Alhamdulillah Padahal ini Dulu yang haters-haters Kayak gitu Ternyata kita itu Gak bisa nutup seribu Mulut manusia Kita bisa nutup Mata dan teringat kita Yang dulunya jadi haters Sekarang walaupun jadi Tuhan maaf ya Dulu saya sering Hintat rana Blah-blah-blah Yaudah Kamu sekarang mau jadi Sahabah Saudara aja Jadi ibaratnya Emang hidup itu Harus berliku dulu Baru menemukan kebaikan Siap Kalau boleh tahu Beda usianya berapa tahun sih Kalau menulis ya 35 ya Berarti saat ini Ibu berapa tahun Saya 27 Kalau si bapak Soalnya saya 63 Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya